Intro Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Febri di channel pembelajaran Sigma Smart Study kali ini kita akan membahas materi IPA untuk kelas 7 SMP yaitu pencemaran lingkungan tapi sebelum kita belajar, jangan lupa ya untuk yang belum subscribe yuk di subscribe dulu channelnya klik loncengnya supaya kalian bisa update video-video terbarunya dan like video-videonya lalu share kepada teman-teman kalian sebanyak-banyaknya supaya kita bisa belajar bersama di channel ini kalian tentu sering mendengar istilah pencemaran air sebetulnya apa yang dimaksud dengan pencemaran air? pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan air di suatu tempat akibat aktivitas manusia perubahan yang terjadi mencakup beberapa hal bisa terjadi berupa perubahan bau, perubahan warna, ataupun perubahan rasa air tersebut lalu bagaimana pencemaran tersebut bisa terjadi? ada beberapa sumber pencemaran air diantaranya adalah berasal dari limbah pertanian limbah pertanian bisa saja berupa pesticida yaitu zat kimia yang berfungsi untuk membunuh hama atau bisa juga bahan kimia berupa pupuk-pupuk kimia sumber pencemaran air lainnya bisa berasal dari limbah industri yang berasal dari pabrik atau limbah rumah tangga berupa sampah rumah tangga deterjen dan bahan-bahan kimia lainnya yang berasal dari sampah-sampah rumah tangga pencemaran air sendiri terbagi menjadi beberapa jenis diantaranya pencemaran mikroorganisme di dalam air misalnya adanya bakteri, virus, kuman penyakit, dan mikroorganisme lainnya di dalam air mikroorganisme pencemar tersebut biasanya dibawa oleh sampah, limbah rumah tangga, limbah industri, dan kotoran ternak atau kotoran manusia jenis pencemaran air yang berikutnya adalah pencemaran kimia yaitu pencemaran yang disebabkan oleh bahan kimia untuk tanaman misalnya pesticida dan pupuk kimia bahan kimia dalam nutrisi anorganik untuk tanaman itu bisa mencemari air baik air di dalam tanah maupun air yang terbawa ke sungai dan laut oleh air hujan selain pencemaran oleh bahan kimia anorganik pencemaran air juga bisa disebabkan oleh bahan kimia organik misalnya deterjen, minyak, sabun, dan cairan pembersih lainnya bahan kimia organik dalam produk-produk pembersih yang digunakan dalam rumah tangga mengandung polutan yang bisa mencemari air dan berbahaya bagi manusia, hewan, tumbuhan, dan semua makhluk hidup selain itu pencemaran air juga bisa disebabkan oleh logam berat misalnya timbal, garam-garam kimia, dan asam kimia biasanya pencemaran oleh logam berat ini menyebabkan warna dan rasa air berubah dan tidak layak lagi untuk dikonsumsi karena bisa menyebabkan gangguan-gangguan pada organ-organ tubuh pencemaran air menyebabkan beberapa akibat seperti diantaranya merusak ekosistem di dalam air karena menyebabkan kematian beberapa hewan dapat menyebabkan penyakit air menjadi tidak layak dikonsumsi dapat menimbulkan pendangkalan di sungai serta dapat menyebabkan populasi alga meningkat atau biasa disebut blooming alga atau ledakan populasi alga untuk mencegah pencemaran air kita bisa melakukan beberapa upaya tertentu seperti yang pertama tidak membuang sampah ke sungai atau ke laut lalu yang kedua mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia yang ketiga kita harus menghemat penggunaan air bersih yang keempat mengawasi penggunaan pesticida atau pupuk agar tidak terlalu berlebihan yang kelima mengolah limbah dengan instalasi pengolahan air limbah dan kolam stabilisasi limbah berikutnya kita akan membahas mengenai pencemaran tanah pencemaran tanah adalah perubahan keadaan tanah akibat masuknya zat-zat polutan yang dapat merusak kualitas tanah zat polutan tersebut berasal dari limbah industri limbah rumah tangga dan sampah plastik serta logam sebagai hasil dari kegiatan manusia ada beberapa penyebab pencemaran tanah diantaranya adalah limbah-limbah domestik atau limbah-limbah rumah tangga contoh limbah domestik atau limbah rumah tangga adalah cat, oli, fesis, fesis itu adalah kotoran manusia kemudian sampah plastik lalu ada juga limbah pertanian contohnya pupuk urea yang berlebihan pesticida dan herbicida pencemaran tanah juga bisa disebabkan oleh limbah industri yang berasal dari pabrik misalnya kain limbah, kaleng, besi, plastik, karet, dan cairan limbah lain yang meresap ke dalam tanah setiap zat menghasilkan akibat yang berbeda-beda pada pencemaran tanah contohnya kromium dan herbicida dapat menyebabkan kanker karena kromium dan herbicida adalah zat-zat karsinogenik kemudian timbal dapat menyebabkan kerusakan otak dan ginjal zat-zat kimia lainnya juga dapat merusak ekosistem di tanah dan merubah struktur kimia tanah sehingga merusak rantai makanan ada beberapa upaya dalam menanggulangi pencemaran tanah yang pertama adalah kita bisa melakukan remediasi yaitu kegiatan pembersihan permukaan tanah dari zat-zat pencemar tanah lalu kita juga bisa melakukan proses bioremediasi bioremediasi adalah proses membersihkan permukaan tanah dari zat pencemar dengan menggunakan organisme biasanya organisme yang digunakan untuk bioremediasi adalah jamur atau bakteri berikutnya kita akan membahas mengenai pencemaran udara bagi kalian yang tinggal di daerah perkotaan atau daerah-daerah industri tentu saja sudah sangat akrab dengan pencemaran udara pencemaran udara adalah kondisi udara yang mengandung bahan polutan yang berbahaya bagi makhluk hidup pencemaran udara ini biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia yaitu pembakaran industri dan penebangan hutan dan pohon yang berlebihan berkurangnya jumlah pohon di alam dapat menyebabkan akumulasi gas-gas berbahaya di atmosfer ada beberapa penyebab pencemaran udara yang pertama faktor alam faktor alam yang dapat menyebabkan pencemaran udara adalah gunung meletus yang dapat mengeluarkan abu vulkanik sehingga udara tercemar atau kebakaran hutan alami yang disebabkan oleh musim kemarau dapat menimbulkan polusi asap sehingga mengurangi atau menurunkan kualitas udara manusia juga dapat menyebabkan pencemaran udara aktivitas manusia yang disebabkan oleh industri dapat menghasilkan asap pabrik asap pembakaran sampah dan asap-asap kendaraan asap yang disebabkan oleh aktivitas manusia tersebut dapat menyebabkan penurunan kualitas udara ada beberapa efek atau akibat dari pencemaran udara contohnya asap-asap kendaraan dapat menyebabkan akumulasi gas karbon di atmosfer sehingga menyebabkan efek rumah kaca dan meningkatkan suhu bumi sehingga dapat menyebabkan pemanasan global selain itu penurunan kualitas udara juga dapat menyebabkan berbagai penyakit infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA atau asfiksi dan emphysema yang menyebabkan akumulasi karbon dioksida dalam darah sehingga menyebabkan penyakit pernafasan ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah polusi udara yang pertama kita dapat melakukan reboisasi yaitu proses penanaman kembali hutan-hutan yang gundul agar pohon-pohon yang dihasilkan dapat menyerap karbon dioksida di atmosfer kita juga bisa mencegah dan memadamkan kebakaran hutan dan menghukum pelaku illegal logging atau penebangan berlebihan kita juga bisa menggunakan energi ramah lingkungan seperti energi surya dan menutup pabrik-pabrik yang menghasilkan zat-zat yang dapat merusak lingkungan oke adik-adik itu tadi materi mengenai pencemaran lingkungan sudah selesai kita bahas semua mudah-mudahan bisa dipahami ya jika kalian belum paham kalian bisa ulang-ulang lagi videonya sampai kalian benar-benar paham terima kasih untuk semuanya yang sudah menyimak tetap semangat belajarnya tetap belajar bersama Sigma Smart Study selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih